Ohani ini nampaknya sudah lama bertanya. Nah Ohani bilang seperti ini Pak. Kalau pertanyaan saya tidak dijawab, Islam dan Kristiani punya kesamaan. Yaitu sama-sama mengajak orang pada kebaikan. Terus apa yang membedakan? Sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Enjoy! Kami pasti akan menjawab seluruh pertanyaan saudara. Tidak akan ada pertanyaan yang kami hindari. Saudara silahkan bertanya apa saja tentang iman Kristen. Ini hanya soal waktu. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk. Kami pasti jawab semuanya. Tidak usah bicara Islam dan Kristen. Semua agama di dalam dunia. Bukankah mengajarkan hal yang sama, mendorong orang pada kebaikan? Memang saudara. Tapi ingat bahwa kalau kita bicara soal praktis, maka semua agama di dunia kalau bisa dikatakan sama. Tidak ada agama yang suruh orang mencuri. Tidak ada agama suruh orang memperkosa orang. Bunuh orang dan sebagainya. Kalau ada agama yang suruh orang bunuh orang, itu agama tidak beres. Tapi kalau agamanya baik, dia biasa mengajarkan kebaikan. Nah jadi kalau omong soal praktis, boleh dibilang sama. Tapi kalau bicara mulai beda, itu ketika bicara soal ajaran. Bukan cuma beda, tapi bertentangan. Maka begitu kita masuk wilayah ajaran, begitu kita masuk wilayah doktrin atau kepercayaan dasar, maka kita akan menemukan begitu banyak perbedaan, bukan cuma perbedaan, tapi bertentangan. Tapi kalau bicara bertentangan, tidak bisa semua sama benar. Kalau sudah secara logis, kalau dua hal bertentangan, satu benar, satu salah, atau dua-dua sama-sama salah. Kalau saudara tanya, apa bedanya kekristianan? Saya tidak mau membedakan hanya dengan Islam, tapi dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Apa bedanya Kristen? Apa uniknya Kristen? Saya menemukan, atau saya mempelajari Kristen, saya melihat ada tiga hal yang menjadi keunikan iman Kristen. Yang pertama itu adalah soal Yesus Kristus. Ada agama-agama yang memang bersinggungan dengan Yesus Kristus. Atau ada bidat-bidat dalam Kristen sendiri yang bicara soal Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah salah satu tokoh, atau bahkan satu-satunya tokoh di dunia yang kontroversial. Tidak ada tokoh di dunia ini yang setelah dua ribu tahun kehidupannya, orang masih berdebat tentang dia. Coba tanya nabi mana, atau ahli sejarah manapun, atau filsuf manapun yang orang memperdebatkan dia sampai dua ribu tahun. Tidak ada, selain Yesus Kristus. Aya, ya, 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 ya. Nah, itu banyak pendapat. Sebagian agama mengatakan dia cuma nabi. Yang lain mengatakan bahwa dia itu adalah malaikat. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah guru. Tapi bedanya adalah orang Kristen percaya. Dia adalah Tuhan dan Allah. Dan juga dia itu adalah juru selamat. Soal dia Tuhan dan Allah, saya tidak usah ulangi lagi karena tadi saya sudah jelaskan. Tapi soal dia adalah juru selamat dan penebus dosa, ini salah satu keunikan Kristen yang tidak ada di dalam agama manapun juga. Semua agama berpikir kalau manusia berdosa, dia harus tanggung dosanya. Dia harus bayar dosanya sendiri. Hanya kekristenan yang punya konsep penebusan dosa. Karena itu membutuhkan juru selamat. Mengapa kok dosa perlu ditebus? Karena dosa istilah tebus-menebus itu kan seperti urusan dagang. Atau urusan hutang-piutang. Atau ada sesuatu yang digadai lalu dibayar. Nah, saudara-saudara, Kristen melihat dosa itu tidak semata-mata sekumpulan perbuatan jahat. Kalau hanya sekumpulan perbuatan jahat, semua kepercayaan mempunyai anggapan demikian. Tapi Kristen melihat lebih dari itu. Tapi dosa itu merupakan satu kuasa. Dan juga adalah orang yang berdosa itu berhutan. Makanya dalam doa Bapak kami yang diajarkan oleh Yesus, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kata kesalahan di situ, kalau diperiksa dalam bahasa asli Yunani, itu adalah hutang. Bahasa asli Yunani itu adalah hutang. Jadi ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami mengampuni orang yang berhutang pada kami. Maka di dalam bahasa Inggris dipanggil kata debt store. Debt store, orang yang bersalah, saudara ingat. Debt store, orang yang bersalah, saudara ingat. Debt collector, itu kan penagih hutang. Debt store, itu adalah orang yang berhutang. Jadi orang Kristen melihat dosa itu sebagai hutang. Sekarang saudara, bahkan dengan berhenti berdosa pun tidak bisa. Sekarang saya tanya pada saudara, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti berhutang? Kalau saya hutang sama saudara 10 juta, 20 juta, 100 juta, begitu saya tidak bisa bayar lagi, saudara marah sama saya. Begitu saudara marah sama saya, saya minta maaf. Minta maaf, Pak. Saya janji mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Beres pasalah kita. Apakah beres? Tidak beres. Hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti hutang. Hutang diselesaikan nomor satu, harus ada yang bayar hutang itu. Nomor dua, baru berhenti hutang. Nah, kita orang berdosa, kalau dosa itu hutang, mesti ada yang bayar hutang itu. Dan kita sendiri manusia, tidak bisa membayar hutang itu. Karena kita punya dosa begitu banyak. Kalau begitu, kita membutuhkan pembayar hutang. Kalau orang yang mau bayar hutang saya, dia juga tidak boleh berhutang. Kalau dia berhutang, dia sama dengan saya. Kalau begitu ada orang yang mau menebus dosa saya, dia tidak boleh berdosa. Kalau dia berdosa, sama dengan saya yang butuh penebusan. Kalau begitu yang jadi penebus dosa, harus tidak berdosa. Nah, saudara, yang tidak berdosa siapa? Maka kita membutuhkan seorang manusia yang turun dari surga. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kita sebut sebagai Yesus Kristus. Maka dialah yang satu-satunya manusia tidak berdosa, dia layak menjadi penebus dosa. Karena itulah maka kekristianan percaya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia membayar dan menebus semua dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Vilah yang dirahmati Allah, coba saya ini kasih tes mental ya. Pertanyaannya begini, yang merasa dosanya paling kecil, coba komen dengan tulis saja huruf A di kolom komentar, boleh? Kemudian yang kedua, atau yang merasa dosanya sedang-sedang saja, tidak segede-gede amat, atau juga tidak kecil-kecil amat, silakan komen dengan hanya mengetikan huruf H saja, boleh ya? Atau yang merasa dosanya paling gede dari yang lainnya, boleh komen pakai huruf Z saja, begitu. Berani tidak? Kalau yang paling gede, saya yakin tidak berani. Atau pertanyaannya, pakai pertanyaan yang keempat. Yang keempat itu begini, siapa yang ingin masuk janah Firdausi? Ini adalah janah yang posisinya paling tinggi, yang di dalamnya didiami oleh para nabi, sahabat, dan keluarganya. Pasti semua pada reputan, mau komen, ya kan? Ya tidak? Kalau ada yang berani dan percaya diri, berani menjawab pertanyaan saya yang keempat ini, aneh ini, justru ini aneh, gimana enggak aneh, merasa dosanya banyak, tapi pinginnya berada di Firdausi bersama para nabi. Nabi Adam saja, cuma ngincipin buah kulti, dikeluarin dari janah. Cuma ngincip loh itu, cuma sedikit itu. Anda dosanya banyak, tapi pingin masuk. Gimana coba? Lalu gimana cara kita mengatasi dosa kita? Maka Allah turunkan suatu metode untuk menggugurkan dosa-dosa itu. Nah, kenapa Allah mengizinkan nabi Adam mencicipi buah kulti sampai berbuat kesalahan zolim seperti itu? Padahal dia itu nabi. Nabi itu maksum, dijaga dari kesalahan dosa. Kenapa diizinkan berbuat dosa? Nah, itu dari mana kita tahu bahwa dia itu nabi? Ada di Alimra 33, Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Bukan Imrannya ya, yang dimaksud nabi, tapi keluarganya. Karena Imran ini memiliki cucu bernama Isa. Dia nabi. Cucu nabi Imran. Kemudian Nabi Zakaria, itu masih saudara Imran. Kemudian Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Dia itu juga nabi atau orang Kristen mengenalnya dengan Yohanes Pembaptis. Nah, kalibannya jelas di dalam Al-Quran ini. Wa'ala Ibrahima, keluarga Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim juga punya sepupu yaitu Nabi Lut, yang juga seorang nabi. Tapi ketika Allah menyebutkan Adam, Quran berbunyi, Wa'adama wa'nuha. Karena Nabi Adam sendirian pada masanya diangkat menjadi nabi. Begitupun juga dengan Nabi Nuh. Beliau sendirian menjadi nabi pada masanya. Jadi Al-Quran itu selalu presisi kalau membahas yang beginian. Tidak seperti kitabnya Oten. Kitabnya Oten itu, Katafir Aun, itu sudah muncul sejaman dengan Nabi Ibrahim. Padahal Katafir Aun, menurut sejarah, baru populer di era Nabi Musa. Saya pernah bikin konten itu pada video saya kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya bahas masalah Firaun ini. Nah, kenapa Adam diizinkan melakukan kesalahan? Karena Allah ingin mengajarkan kita, anak cucunya, bagaimana cara bertobat. Yang bukan Nabi dan Rasul, yang sudah pasti memiliki dosa. Kita ini, kita manusia ini. Tapi bukan dosa waris ya. Catatan dosa kita itu dicatat setelah kita itu balil. Tidak seperti RT-16, masih di dalam perut ibunya saja, itu sudah punya dosa itu. Dosa waris. Ntar kalau ditanya, saya biasanya berdebat itu ya. Ntar kalau ditanya, bayi Kristen yang belum dibaptis, ketika meninggal, nanti masuknya kemana itu? Neraka atau surga? Mereka tetap tidak mau bilang anak bayinya masuk neraka. Maunya masuk surga, karena dilahirkan dari orang tua yang sudah dibaptis. Begitu, begitu jawaban mereka biasanya. Biasanya saya debat lagi itu, kalau ada jawaban kayak gitu. Loh, kan dosa waris, bayi itu kan sudah punya dosa waris, dan dia belum mengenal Yesus. Nah, nanti kalau sudah dikejar sampai ke arah situ, mereka itu biasanya menjawabnya, A, I, U, A, I, U, A, I, U, gitu. Susah mereka akhirnya menjawab, gitu. Ya, karena mereka terbelengku dengan dosa waris, gitu. Lahir membawa dosa, tapi ketika mati, pinginnya masuk surga. Itu oten. Kita lanjut, Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam diizinkan berbuat kesalahan, kemudian Allah mengajarkan kalimat taubat. Kalimat taubat inilah yang kita gunakan sebagai doa kita untuk meminta ampunan kepada Allah hingga saat ini. Maka Allah itu menurunkan di Al-Quran Surat Al-Baqarah yang ke-37 di masa Rasulullah untuk memberikan gambaran di masa lalu atau di masa Nabi Adam. Allah mengatakan seperti itu. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Lalu Adam melakukan pertobatan. Dengan dia itu mengucapkan kalimat tobat. Surat Al-A'raf ayat ke-23. Itu perkataan taubat Adam. Sehingga seketika lalu Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Berbeda dengan Iblis. Iblis salah, tidak patuh kepada Allah, tapi tidak mau bertobat. Padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam. Karena sombong. Surat Al-Baqarah ayat 34. Abba was takbar. Abba was takbar. Ia menolak dan menyebabkan diri. Itu sebetulnya Allah itu tidak langsung seketika menghukum Iblis. Allah masih mengklarifikasi dulu. Maksudnya adalah untuk supaya Iblis ini mau bertobat gitu kan. Di Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12 dan ke-13. Allah berfirman. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kata Allah. Iblis menjawab. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Lalu Allah berfirman lagi. Turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi Iblis dianggap sesuatu makhluk yang hina. Ini pertanyaan klarifikasi di mana Allah memberikan kesempatan pertobatan kepada Iblis. Tapi karena Iblis sudah mulai takabur atau sombong. Maka ditutuplah pintu hidayah. Itulah makanya Rasulullah SAW paling sering menekankan kita agar tidak berlaku sombong. Karena sifat sombong dapat menutupi diri kita dari perbuatan-perbuatan baik. Dan sulit sekali diingatkan. Orang model begini ini sulit diingatkan. Nah selesai sampai di sini. Lalu dengan hikmah dikeluarkannya manusia dan Iblis dari jannah. Yaitu ada hikmah besar yang bisa kita jadikan pelajaran. Bahwa Nabi yang maksum bisa berdosa dan langsung diterima tobatnya. Maka kita yang bukan siapa-siapa. Terus kok melakukan dosa. Ya sudah otomatis kita manusia kelas paling bawah. Bukan pasti berdosa. Namun karena mahal gufurnya Allah. Taubat kita pasti diampuni. Jangan seperti RT sebelah yang Tuhannya merasa menyesal sudah menciptakan manusia karena manusia banyak berdosa. Dan doktrin manusia membawa dosa waris Tuhannya tidak punya metode bagaimana cara menghapus dosa makhluknya tersebut. Sehingga harus si Tuhan ini harus capek-capek turun ke bumi, malu-malu diludahin, sakit-sakit digebukin, ujung-ujungnya mati juga buat nebus dosa manusia. Kalau otak kita itu standar saja mikirnya melepaskan dogma dan doktrin sudah pasti itu terkesan serem banget. Punya Tuhan yang susah-susah ke bumi hanya untuk mati. Kalau kematian Tuhan itu bisa nebus dosa manusia, kenapa enggak coba lompat saja dari surga. Enggak usah pakai parasut atau alat terbang gitu. Gedebuk, nyampe bumi, mati juga. Tapi minimal kan dengan cara seperti itu, kan enggak harus nanggung malu. Dipaku, ditempelin ke tiang, dengan telanjang pula, lalu ditusuk tombak berjamusti milik hasil promawi. Dimana hasil promawinya ini juga masih sukuan juga. Ya kan? Kan enggak harus pakai malu-maluin begitu. Ya kan? Inilah titik posisi dimana kadang mikir itu enggak penting bagi umat Oten. Wassalam.